Baik sodara, kegiatan tadi kiranya bisa mempertahankan budaya yang ada. Kita ke informasi terakhir sodara, menyambut HDI ke-73. Warga Keloran Fonten, Kota Kupang menggelar berbagai permainan tradisional. Permainan yang diprakasai para pemuda ini, guna meningkatkan rasa solidaritas. Warga RT25 RW09, Keloran Fonten, Kota Kupang menggelar sejumlah permainan tradisional dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-73 tahun ini. Permainan tradisional yang diprakasai para pemuda di Keloran ini pun disambut antusias warga setempat. Salah satu permainan tradisional yang digelar ini adalah gala asin. Kaum ibu rumah tangga tak mau ketinggalan dalam permainan ini. Permainan tradisional yang sengaja digelar para pemuda ini, guna memukuk rasa solidaritas di antara sesama warga dalam kelorahan ini. Selain itu, untuk turut membangun kerjasama antar warga yang saban hari memiliki kesibukan masing-masing. Lebih bertujuan kepada membangun tali persaudaraan dan potong roda masyarakat supaya akan ada di rukun lagi dalam membangun tali persaudaraan tersebut. Karena kami sendiri, panitia, melihat tema nasional kali ini kerja kita prestasi bangsa. Itu berarti kita sebagai pemuda-pemudi bangsa ini kita harus mendorong masyarakat. Kita yang sebagai pemuda, kita sendiri yang harus bergegas untuk mendorong masyarakat dalam membangun bangsa. Kalau tidak ada pemuda, siapa lagi? Ditargetkan, kegiatan yang berlangsung selama sepekan ini dapat melibatkan seluruh warga pada 2 RT untuk dapat memberiakan hari kemerdekaan Indonesia ke-73 tahun ini. Selain Gala Asin, terdapat juga sejumlah pertandingan dan perlombaan lainnya yang digelar di kelurahan ini. Di antaranya, sal, tarik tambang, gigit koin, mewarnai, dan panjat tina. Terima kasih telah menonton!